Terkonfirmasi positif COVID-19, seorang pria asal Kelapa Gading, Jakarta nekat pulang kampung ke Tasikmalaya, jelang hari raya. Sempat diminta masuk rumah sakit darurat Wisma Atlet, pasien menolak hingga memilih mudik menggunakan sepeda motor. Inilah rekaman saat sekelompok pengendara motor dihentikan aparat gabungan di pos pengamanan operasi ketupat lodaya tapak kuda Salawut Tasikmalaya, Kamis, dini hari menjelang sahur. Kepanikan sempat terjadi, mengetahui seorang pengendara motor merupakan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang sengaja mudik jelang lebaran. Petugas medis yang dilengkapi alat pelindung diri meminta sejumlah pengendara motor yang berdekatan untuk segera berangkat. Usai meminta pasien masuk ambulans, petugas menyemprotkan cairan disinfektan di motor milik pasien. Pria muda warga Sariwangi ini terkonfirmasi positif COVID-19 Rabu tanggal 20 Mei. Pasien sempat jalani uji swab minggu 17 Mei lalu, usai merasakan gejala COVID-19 seperti batuk, lemas hingga sakit kepala. Sempat diminta masuk rumah sakit darurat Wisma Atlet, pasien menolak, justru memilih mudik penggunakan sepeda motor. Beruntung, kesigapan petugas gabungan mampu mengidentifikasi pasien positif COVID-19 ini. Pasien dievakuasi menuju ruang isolasi RSUD SMC Singaparna sebelum bertemu dengan keluarga di kampung halaman. Sekitar pukul 1.30 ini hari tadi, RSUD SMC menjemput pasien warga Kabupaten Tasik Malaya yang diduga kasus konfirmasi COVID-19. Sekarang sudah dirawat di ruang isolasi. Kondisi umum pasien baik dan stabil. Pihak RSUD SMC Singaparna memastikan kondisi kesehatan pasien dalam keadaan stabil. Pasien ini diduga terpapar COVID-19 saat bekerja di sebuah percetakan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Deden Rahadian, Tasik Malaya